Intro Halo, selamat datang kembali di channel Electronic Football Gameplay Channel yang membahas khusus seputar FIFA Mobile Nah, di video kali ini kita akan membuat review gameplay tentang salah satu pemain Paris Saint Germain yang di event terbaru, yaitu Group Stage Challenger Sebelum masuk ke videonya kami mengajak kalian untuk lebih dekat dengan Electronic Football Gameplay serta ribuan pemain FIFA Mobile lainnya dengan join di grup Telegram official kami Selain untuk silaturahmi kami akan bagikan materi, tips, serta trik seputar FIFA Mobile secara gratis untuk kalian So, jangan ragu untuk join di grup Telegram kami via link yang ada di video atau yang bisa kalian klik di kolom deskripsi Dan, so ini dia Hakimi ya Gue dapetin dia dari event UCL Player Box Dan disini kita lihat dia punya OVR 1.4 dan disini scale bossnya adalah Pace ya dia juga salah satu fullback yang terbilang oke sih kalau menurut gue, karena disini stamina nya yang tinggi banget dan skill move nya disini sayang sih 4 star tapi untuk overall, kalau menurut gue dari stats nya disini dia terbilang bagus ya nah, disini yang jelas jadi highlight utama dari Hakimi sendiri adalah dari segi kecepatannya sendiri karena dari skill boost disini kita udah dapetin sprint speed acceleration jadi makin oke sih kalau menurut gue plus disini agility juga ningkat dan juga dari segi fisik disini dia punya tinggi 181 centi berat 73 kilo dan disini work rate itu high medium nah, skill move nya disini roulette dan untuk traits nya disini dia punya solid player dives into tackle, speed gribbler dan juga outside foot shot ya dan so kita akan langsung uji coba gameplay dari Hakimi aja langsung ke mode head to head ya karena disini dia posisinya fullback dan kita tentu ya penasaran banget sih gimana gameplay dari si Hakimi sendiri dan so ini dia kita udah dapet lawan ya disini kalau kita lihat lawan sebenernya punya OVR yang terbilang bagus sih rata-rata pemainnya tapi disini kita unggul dan ini sebenernya lawan juga agak bahaya karena disini dia pake formasi 433 dan beberapa kali gue coba Hakimi itu kadang-kadang ke-expose kalau misalkan ketemu lawan yang punya formasi rame di tengahnya so tapi disini gue bakal main hati-hati tapi bakal tetep juga coba melakukan penyerangan oke disini Hakimi naik ya dan oke disini langsung gue coba ya karena gue emang dapetin momentum yang bagus oke disini kita coba ngerebut bola lagi Gravenberge disini gue bener-bener jujur sama kalian kalau gue gak berani terlalu naikin si Hakimi untuk naik banget karena disini formasi gue adalah 422 ya dan jelas formasi itu agak kurang kalau misalkan salah satu fullback yang naik banget nah ini dia Hakimi ya oke kecepatannya bagus untuk ngebackup lini belakang ya tadi kita lihat oke dia main 1-2 sip counter attack nah ini nih sip mau skin ya ini dia gue rasa dia adalah salah satu striker terbaik sih kalau menurut gue di event kickoff rival race ya dan oke saya lihat jadi goal Ryan Gravenberge Moiskin ini punya kecepatan yang tinggi sama physicality-nya juga bagus sih menurut gue oke tau gue 1-0 disini dan tentu gue bakal tetap ngepush fokus untuk Hakimi ya disini dari segi defensif ataupun attacking ya disini juga lawan kita lihat dia emang fokusnya serangannya itu dari area kiri gue oke disini anjir hampir hampir sih oke disini babak pertama kita unggul 1-0 dan kita masih bakal tetap ngepush untuk Hakimi ya di babak kedua oke ada pergantian dia masukin bucanan ya bahaya oke mau rata aduh penggaran miss miss banget parah parah hampir sih itu ini dia corner kick ya oke dapet lagi ini Hakimi belum naik sih Hakimi masih coba naik sih tadi ya nah ini dia good Hakimi nah ini nih serem nice miss aduh kenapa harus kena graven birch sayang sih itu tadi pergerakannya udah bagus ngerangsak ke depan ya tadi langsung syuting pimmis ini dia coba nyerang dari areanya Hakimi ya disini harus gue lakuin Hakimi agak gimana ya agak kurang sih kalau menurut gue dan ya ini ada gue bunuh diri paling memalukan sih kalau menurut gue gue main vivo mobile dan bener-bener hampir baru 3 kali doang kalau gak salah gue dapet gue bunuh diri dan ini malu-maluin sih sumpah oke kita ini ya satu sama skornya disini mau rata nih lagi-lagi miss disini disini gue udah ningkatin ini ya apa namanya mental attack ini jadi makin tinggi dan disini lawan juga kita lihat agak kesulitan untuk coba bangun serangan dan dan ya disini kita lihat hakemi sih gue mainin aman ya karena disini at least gue mau naniimbang aja sih karena udah di menit-menit yang cukup susah isko sayang banget hafila crossing ini hakemi oke dia nahan ya tadi ya biar si lauriente ini gagal dan so ini dia skor akhir di babak kedua dan so ini dia review dari akhraf hakemi ya dan jadi kalau penilaian akhir dari gue hakemi terbilang bagus banget untuk attacking tapi untuk defensif itu kalian perlu penyesuaian yang lebih untuk pakai si hakemi dan untuk catatan aja gue saranin kalian untuk coba pakai formasi yang aman ketika dalam fase bertahan kayak misal formasi 4231 ataupun formasi 41212 mau yang narrow ataupun yang wide itu gak ada masalah jadi ya gimana nih menurut kalian apakah review dari si hakemi ini secara gameplay itu enak ataupun kalian mau coba fullback lain nah tentu pendapat kalian bisa kalian bagikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar bisa dapetin informasi dan juga tips menarik seputar vivo mobile dari channel electronic football gameplay thanks for watching and see you